Banyak cara yang bisa ditempuh untuk menghemat biaya budi daya tanaman. Dalam hal ini, cara alternatif selalu dicari oleh para pemilik usaha pertanian. Halo bose, ketemu lagi di channel Cerita Tani. Kali ini kita berbicara santai bersama Pak Tanto membahas tentang cara alternatif perawatan talaman cabai supaya hemat dalam mengelola modal budi daya. Bagaimana trik yang dilakukan Pak Tanto? Simak video selengkapnya. Pak Tanto, bagaimana kabarnya? Baik, baik, baik. Alhamdulillah baik sekali, sehat sekali. Kemarin itu banyak pertanyaan juga di kolom komentar itu. H2O2 itu penggunanya gimana? Dosisnya gimana? Kemarin ada H2O2 juga ya, kita berbicara. Iya, betul sekali. Tentut ya, kemarin ada H2O2. Pembuatan NPK secara mandiri ya, Pak ya. Terus apalagi kemarin, ada juga ramuan manjur, semua hama bisa mati. Kemarin dibahas juga ya Pak ya. Bahkan nggak perlu pakai fungsi dah pun bisa ampuh gitu loh Pak. Tentunya itu, kita bahas dulu di H2O2 deh. Iya Pak ya Pak, itu yang banyak pertanyaan di kolom komentar sebetulnya Pak. Nah oke, H2O2 itu cara buatnya atau penggunaannya gimana tuh Pak sebetulnya? Oke, kalau untuk H2O2 itu tergantung kebutuhan. Jadi kalau misalkan H2O2 untuk musim-musim banyak patah, itu bisa kita gunakan H2O2 dengan dosis yang tepat. Jadi, yang seperti yang saya pesan selama ini, dosis H2O2 itu tidak boleh 1 banding 10. Itu maksimal, jadi maksimal perbandingannya 1 banding 10. Kalau 1 banding 11, 1 banding 12 itu aman. Kalau di atas 1 banding 10 ke bawah, itu sudah berbahaya untuk tanaman. Jadi misalkan kita mau, banyak yang layu nih tanaman kita. Kita obatin dari atas 2 pakai, obatin dari atas dulu pakai H2O2. Kita semprot dulu, dengan perbandingan misalkan 16 liter tanki, itu kita kasih 200 milipun, dia sudah efektif. Dia insya Allah akan menolong dari atas. Nah, kalau untuk layu itu Mas, itu kan sebelumnya kan dari bawah. Kebanyakan layu, kalau bukan pitutora, itu kan dari bawah. Kalau misalkan ini, kalau di atas ini pitutora, kita semprot pakai H2O2, 1 tanki kasih. 200 mililiter, itu sudah pasti mati. Itu aman bagi tanaman. Karena di situ H2O2 itu kan air dan oksigen. Akan selalu aman buat tanaman dan tumbuhan itu, daunnya akan semakin bagus ketika kita masukin H2O2 di situ. Kalau misalkan untuk layu, kita pakai H2O2 itu harus pas juga. Momennya juga harus pas juga. Kalau untuk layu, H2O2 itu kita campur dengan ini, KOH, kalium hidroksida. Oke, gimana itu cara campurannya? Untuk misalnya dari teman-teman petani, banyak mengalami kendala layu, layu fusarium, layu bakteri, sama saja kalau menurut saya. Jadi, H2O2 ketika kita campur dengan KOH, layu bakteri dan layu fusarium itu akan sembuh. Kalau tidak sembuh pasti berhenti. Kalau serangannya belum parah, misalkan itu baru awal, kemungkinan tanaman untuk kembali sembuh itu sangat besar sekali. Tapi kalau paling jelek, dia itu akan layu fusarium, layu bakteri akan berhenti. Ketika kita pakai dua bahan ini, kita jadikan satu. Takarannya kira-kira untuk 14 liter ember. Nah, itu kita kasih 200 mili untuk cairan H2O2-nya. KOH-nya kalau kita jadikan air, itu sama saja 200 mili. Tapi KOH ini kan kita harus cairkan dulu. Jadi, KOH ini kita carikan dulu. Kalau untuk satu tenggi gendong, kita pakai KOH itu cukup satu sendok. Oke, satu sendok. Kita campur ini 200 mili. KOH. Nah, ini. Ya, itu kita campur 200 mili. Ini kita kasih satu sendok. Insya Allah nanti untuk masalah yang selama ini rekan-rekan hadapi, layu fusarium, layu bakteri itu akan berhenti. Bagusnya lagi, kalau misalkan belum parah, itu pasti dia akan kembali tumbuh normal. Karena sifat dari KOH itu adalah bahasa kuat, kan. Dia adalah dengan di situ, kalau pH-nya dia itu bisa mencapai 13-14. Itu satu sendok saja. Satu sendok itu 14 liter, dia bisa mencapai situ. Kita aplikasikan. Kalau KOH perlu diketahui untuk rekan-rekan, kalau misalkan nanti pakai KOH. Eh, pakai H2O2, maaf sekali ya. Pakai H2O2, ketika kita waktu menggunakan itu, pH akan pasti turun. Ya. Kebanyakan yang jadi pertanyaan itu seperti itu. Kalau H2O2 itu kan jujur menggunakan pH. Jadi memang itulah proses kimiawi H2O2, ketika kita pakai, kita aplikasikan dicampur dengan air, dia akan turun dulu. Tapi dalam jangka 24 jam, dia akan naik kembali normal. Makanya itu biar tidak berbahaya, biar tidak terlalu turun rendah, kita tambahkan KOH di situ. Oke, supaya itu menetralkan lahan. Terus nanti dalam jangka 12 jam, pasti kalau dengan dosis yang tepat, itu pH tanah jendengan semua pasti 7. Berarti gini, Pak, nih. Permasalahan utamanya itu ada permasalahan yang sangat simpel menurut saya. Tapi itu penting. Karena petani tidak tahu, Pak. Mereka tidak memperhatikan pH tanah. Dengan pH tanah itu naik setiap saat. Atau naik ketika hujan, setiap hari atau setiap minggu ya, Pak. Berarti ini juga bisa salah satu media untuk menaikkan pH tanah ya, Pak? Justru kalau menurut saya rekomendasi utama untuk menaikkan pH tanah itu adalah KOH. Karena di situ ada kalium yang sangat luar biasa. Jadi kalau misalkan kita mau nanam apa sembarang, terserah lah. Misalnya cabai atau di situ tanaman sayur-sayuran lainnya yang siwanya ada buahnya. Nah, ketika kita pakai KOH, itu buah pasti akan maksimal. Seperti itu. Buah pasti akan maksimal. Yang memang kalau dia genetiknya besar, dia akan besar. Kalau genetiknya panjang, dia akan panjang. Akan maksimal. Kalau untuk cabai, yang saya sudah pernah coba, dari bawah, buah paling bawah, sayur buah paling atas itu akan sama. Kita petik sampai yang terakhir, itu besarnya akan sama. Kalau kita pakai kalium tinggi. Berarti ini gini, Pak. Kalau KOH itu pemakaiannya nggak bisa single ya, Pak? Lalu campur atau gimana? Bisa sebetulnya. Tidak masalah. Kalau misalnya musim hujan, biar tenaman rekan-rekan itu aman, kocor saja, Pak KOH. Dengan dosis? Dengan dosis, ya itu tadi. Satu tengi gindong yang untuk ngocor itu, itu satu sendok. Cukup. Kalau itu untuk pH. Kalau pH hubungannya sama layu, sama bakteri, kan? Biar aman, kenapa nggak kita kasih H2A udah sekalian? H2A kan bisa membunuh bakteri, membunuh jamur. Nah, kita campur saja jadi satu. Sekali kerja, semuanya selesai. Kalau selama ini yang saya pelajari seperti itu, dan ala kamutulilah juga hasilnya sangat memuaskan. Ketika musim hujan, ketika musim kemarau, apalagi kalau musim kemarau begini, Mas. Jadi, KOH itu, kita, itu kan kandungan seperti yang saya terangkan tadi, ada air dan udara. Udara murni kan air murni. Kalau kita semprotkan, setiap kita semprot itu pakai kahwa, itu bagus sekali loh. Harganya segini cuma Rp30.000 satu liter. Efektif sekali. Itu kan kayak, kalau manusia, itu kita inbus. Inbus ya? Iya, di inbus. Jadi dikasih oksigen langsung, kasih air langsung, air murni, air sehat. Nah, itu tumbuhan pasti akan sehat. Berarti ini tadi dosisnya berapa, Pak? Yang H2O2. Untuk satu dindong, atau satu ember pun, satu ember itu cukup 200 mili. Satu ember itu, satu ember 16 liter? Iya, 16 atau 14 liter, sama saja, enggak apa-apa. Itu masih aman. 200 mili. Tapi itu kan, kalau keadaan geret, misalkan sudah ada 1-2 yang layu. Kita pakai untuk tanah. Kita masukin bareng dengan kahwanya. Kalau untuk semprot, beda lagi dosisnya aman. Kalau semprot cukup sekitar 50 mili, sudah aman. 50 untuk semprot, setiap kita kali nyemprot, kita kasih 50 mili saja. Itu relatif nanti jamur, kayak patek, kayak pituk torah, itu enggak akan tumbuh, kalau kita pakai H2O2. Dia enggak akan sempat tumbuh di situ. Karena dia memang, spesialnya membunuh jamur. Kalau H2O2 kan seperti itu. Karena keras ya. Untuk khusus untuk jamur. Nanti yang masih bingung, bisa ditulis kolom komentar ya, bos ya. Bisa bertanya langsung, nanti akan saya, sampaikan pertanyaannya, ke Mas Tanto. Wah, gitu ya, mas ya. Iya, siap, siap. Oke lanjut. Oke, itu tadi kan, tentang H2O2 dan KOH. Kemudian, pertanyaan kedua, cara membuat NPK secara mandiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kami Edison Big Escape Alright Mika near disaat hitam. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.